Reaksi Iris Bella Sata Marzoni absen lagi di persidaran Pada hari ini, Iris Bella dan Amar Zoni menjalani sidang Perceraian di pengadilan agama Depok Namun lagi-lagi Amar Zoni tidak hadir dalam persidangan Akibatnya Amar Zoni dan Iris Bella tidak melakukan mediasi Meski begitu, sidang tetap berlanjut dengan agenda pembacaan gugatan cerai Prinsipal tidak hadir yang hadir kuasa hukumnya Maka sidang melanjutkan sesuai dengan hukum acaranya Tadi pembacaan gugatan untuk sidang selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat Kata Nurul Amalia SHMH, kuasa hukum dari Iris Bella Tidak ada mediasi karena prinsipal tergugatnya tidak hadir Kalau prinsipal tergugatnya hadir, kemungkinan ada mediasi Lanjut dia Pihak Iris Bella pun tidak merasa keberatan dengan absennya Amar Zoni pada persidangan kali ini Selama kuasa hukum Amar Zoni hadir, sidang dapat terus dilakukan Yang gak apa-apa Amar tidak hadir Kan tadi sudah ada kuasa hukumnya, biarkan saja bergulir Karena posisinya kita ikuti hukum acara saja katanya Dia gak datang ya, sidang tetap berlanjut Seharusnya memang hari ini mediasi, tapi karena Amar Zoni tidak hadir Dilanjutkan dengan jawab-menjawab sambungnya Kuasa hukum Iris Bella enggan menyebutkan isi gugatan kliennya terhadap Amar Zoni Ia juga menolak untuk membeberkan alasan Iris Bella menceraikan Amar Zoni Itu kami tidak bisa memberitahukan, mohon maaf ya Gak bisa memberitahu terkait dari isi gugatan Karena kita menghormati sidang tertutup kukasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!